Intro Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang mempunyai 3 pulau terluar kini menjadi fokus pemerintah pusat yang rencananya akan membangun sejumlah infrastruktur pada tahun 2022 mendatang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Tertinggal Republik Indonesia berencana akan membangun sejumlah infrastruktur di 3 wilayah pulau terluar di Kabupaten Tolitoli dimana ketiga pulau tersebut meliputi Pulau Lingian, Pulau Salondo, dan Pulau Dolongan. Kabar akan dibangunnya sejumlah infrastruktur pendukung di 3 pulau terluar tersebut dimana sebelumnya pemerintah Kabupaten Tolitoli telah melakukan lobby dan disetujui terkait perhatian pemerintah pusat terhadap pulau yang berbatasan langsung di kedua negara di Asia Tenggara tersebut. Dengan dibangunnya infrastruktur pendukung bisa meminimali sirawannya berbagai aksi kejahatan seperti penyeludupan narkoba, pencurian ikan, serta perdagangan manusia yang selama ini sangat sulit dipantau oleh aparat keamanan. Diketahui Kabupaten Tolitoli yang merupakan salah satu pintu masuk dari kedua negara di ASEAN sangat rawan terjadinya aksi kejahatan. Hal tersebut menjadi perhatian khusus para pemangku kepentingan. Mengingat keberadaannya yang merupakan pintu gerbang yang menghubungkan dengan negara tetangga di mana situasi wilayah perbatasan yang dinamis menuntut terwujudnya kondisi masyarakat perbatasan yang sejahtera melalui pembangunan yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional sebagai wujud eksistensi kehadiran negara. Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Tim Liputan, Suat TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton Suat TV News. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.